Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang berada di Nusantara dan eksis pada abad sekitar 13-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dengan wilayah yang mencakup hampir seluruh Nusantara. Kisah kerajaan ini bisa dibilang diwarnai banyak drama yang mungkin lebih seru daripada series Game of Thrones atau House of Dragons. Kali ini akan dibahas sejarah panjang alasan Majapahit bisa berdiri, jadi kerajaan besar di masa Hayam Wuruk, sampai jatuhnya kerajaan terbesar ini. Alasan kenapa kerajaan Majapahit berdiri? Sebenarnya kalau bicara soal Majapahitnya, kita harus balik jauh ke belakang, yaitu pada zaman kekuasaan kerajaan Singasari atau Singosari. Singasari didirikan oleh Ken Arok yang dalam berbagai catatan, dia itu tuh aslinya rakyat jelata, kasta rendah, sampai akhirnya berhasil mendirikan kerajaan besar seperti Singasari. Soal apakah Ken Arok beneran dari kalangan rakyat bawah itu tuh masih diperdebatkan sih. Ada yang berpendapat kalau nggak mungkinlah seorang dari kasta bawah bisa jadi pemimpin dalam masyarakat yang saat itu menganut kasta sosial. Tapi kita nggak bakalan bahas itu sekarang sih. Oke lanjut. Nah Ken Arok ini tuh kemudian mendirikan kerajaan Tumapel tahun 1222. Kalau versi kitab Nagarakertagama yang ditulis sama Empu Prapancar di abad ke-14 yang mendirikan kerajaan Tumapel itu Sri Rangga Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi yang dijuluki Batara Siwa. Dalam kitab para raton peninggalan kerajaan Majapahit, ada dijelasin kalau Ken Arok itu tuh punya julukan Batara Siwa. Kerajaan Tumapel saat itu masih kecil dan merupakan bagian kekuasaan dari kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian ngelawan kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin sama Raja Kartajaya. Pertempuran itu dikenal dengan Pertempuran Gentar yang terjadi tahun 1222. Kerajaan Tumapel yang dipimpin sama Ken Arok menang ngelawan Kediri. Dan dari situ dimulailah kisah kerajaan Tumapel yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa tahun 1268 setelah kematian ayahnya Raja Wisnu Wardana. Pas Kertanegara diangkat menjadi Yuwaraja atau Putra Mahkota tahun 1253, Wisnu Wardana yang merupakan ayah Kertanegara sekaligus Raja Tumapel saat itu mengganti nama ibu kota Tumapel jadi Kuta Raja menjadi Singasari. Lama-kelamaan nama ibu kotanya ini lebih terkenal daripada nama kerajaannya. Makanya orang-orang menyebut kerajaan itu Kerajaan Singasari daripada Kerajaan Tumapel. Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara berkembang menjadi kerajaan besar dengan daerah kekuasaan meliputi setengah Pulau Jawa, sebagian Sumatera, sebagian daerah Kalimantan, sebagian daerah Sulawesi Selatan, sampai ke Maluku hingga ke kawasan Selat Melaka. Yang saat itu merupakan jalur yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Bisa dibilang Singasari ini berkembang jadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada saat itu. Di sisi lain ada juga bangsa Mongol pada masa dinasti Yuan yang pengen ngelebarin kekuasaan mereka di kawasan Asia. Dan akhirnya ya, kerajaan Singasari yang waktu itu menguasai Selat Melaka, nggak luput dari inciran bangsa Mongol yang saat itu dipimpin oleh Kubilaikan. Perlu diketahui kalau Selat Melaka itu jalur penting perdagangan dari barat ke timur dan begitu pula sebaliknya. Singkat cerita, diutuslah delegasi dari dinasti Yuan ke kerajaan Singasari buat ngasih tahu kalau Kubilaikan tuh pengen jadiin Singasari negara bawahan dari dinasti Yuan. Dan nggak cuma itu, kalau Singasari setuju, maka Singasari juga harus membayar upeti ke Kubilaikan. Putusan Kubilaikan datang ke Singasari beberapa kali. Diantaranya tahun 1280, 81, 86, dan 89. Bayangin, kalian tuh capek-capek ya, mendirikan kerajaan. Terus tiba-tiba ada orang asing datang dan suruh kalian tunduk dan bayar upeti. Ya kesel kan? Makanya Raja Kertanegara ngelakuin hal yang anti melempem. Jadi sewaktu utusan dari Tiongkok datang tahun 1289, disebutin kalau Raja Kertanegara tuh menolak tunduk sama kekaisaran Mongol. Dan nggak cuma itu. Saking keselnya, Raja Kertanegara tuh motong telinga utusan itu dan suruh dia balik ke Tiongkok buat sampein pesan itu ke Kubilaikan. Kubilaikan marah dong dan akhirnya menyiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Singasari. Tapi saat itu, Raja Kertanegara tuh punya hal yang lebih mendesak dibandingkan mengkhawatirkan serangan dari bangsa Mongol. Jaya Katwang, seorang bupati Galeng-Galeng, ingin bales dendam ke Kertanegara. Gara-gara leluhur Kertanegara yaitu Ken Arok yang diceritain tadi tuh, ngancurin kerajaan Kediri. Nah sekedar info nih, Jaya Katwang ini adalah keturunan dari Raja Kertanegara dari kerajaan Kediri yang dulu dikalahin sama Ken Arok. Dan sebenernya, sejarah kerajaan zaman dulu tuh nggak lepas dari yang namanya balas-membalas dendam. Si A ngalahin si B, kemudian keturunan si B bales dendam ke keturunan si A. Lalu keturunan si A bales dendam lagi ke si B, gitu aja terus. Balik ke tadi, jadi si Jaya Katwang ini tuh pengen bales dendam ke Raja Kertanegara. Tapi Jaya Katwang cari strategi buat ngalahin Kertanegara. Soalnya saat itu tuh kerajaan Singasari kuat banget dan besar, gede. Jaya Katwang akhirnya pengen nyerang Singasari dari arah utara. Rencana ini bocor dan Raja Kertanegara tahu. Dia pun merintahin menantunnya, yaitu Raden Wijaya buat ngelawan pasukan pemberontak Jaya Katwang. Kalian tahu Raden Wijaya kan? Buat yang belum tahu, Raden Wijaya ini tuh yang merupakan founding father atau pendiri dari kerajaan Majapahit. Ayah Raden Wijaya bernama Raikan Jayadharma yang merupakan pangeran kerajaan Sunda Galuh. Dan ibunya adalah Diah Lembutal yang merupakan keturunan Ken Arok, pendiri Singasari. Nah, menurut Prasasti Balawi dan Kakawin Negara Kertanegara, Raden Wijaya ini menikahi putri Raja Kertanegara. Nggak cuma satu, tapi empat putri Kertanegara dinikahin sekaligus. Sedangkan menurut naskah para raton, Raden Wijaya tuh cuma menikahi dua putri Kertanegara aja. Dan seorang putri dari kerajaan Melayu yang bernama Dara Petak. Nah, kita balik ke rencana penyerangan Jaya Katwang tadi. Akhirnya, sebagai menentu yang baik, berangkatlah Raden Wijaya buat menghalau pasukan Jaya Katwang. Kekuatan pasukan Singasari pada saat itu nggak usah ditanya lagi deh. Sebagai kerajaan besar, tentu aja pasukan mereka tuh nggak kaleng-kaleng, no ken-ken. Pasukan Jaya Katwang dengan mudahnya dikalahin sama pasukan Singasari yang dipimpin sama Raden Wijaya. Tapi sayangnya, itu cuma siasat dari Jaya Katwang. Pasukan yang dikalahin sama Raden Wijaya ternyata hanyalah umpan, umpan, umpan. Oke, sorry. Penyerangan Jaya Katwang yang sesungguhnya baru aja akan dimulai. Jaya Katwang yang tahu kalau sekarang Singasari tuh kekurangan pasukan, akhirnya mulai menyerbu ibu kota Tumapel tersebut. Dan bener aja, Singasari kewalahan melawan pasukan dari Jaya Katwang yang udah menduduki Istana Kerajaan Singasari. Dalam pertempuran itu, Raja Kartanegara tewas dan balas dendam Jaya Katwang pun akhirnya terbalaskan. Kerajaan Singasari resmi berakhir dari catatan sejarah Nusantara pada tahun 1292. Raden Wijaya yang tahu kalau Singasari udah kalah, melarikan diri bersama dengan pasukan yang tersisa ke dalam hutan di sekitar Sungai Berantas. Dalam catatan lain disebutin kalau Raden Wijaya tuh kabur ke Madura. Di sana Raden Wijaya ketemu dengan Arya Wiraraja, Bupati Madura saat itu yang dulu juga pernah menjadi penasehat raja di Kerajaan Singasari. Arya Wiraraja ini nyaranin ke Raden Wijaya buat pura-pura tunduk deh lu ke Jaya Katwang dan ngakuin kerajaan ke diri. Singkat cerita, Jaya Katwang pun menerima Raden Wijaya dan kemudian Raden Wijaya dikasih hadiah sebuah wilayah di hutan tarik. Di hutan itu ternyata ada banyak tumbuh buah maja. Ketika salah satu bawahan Raden Wijaya makan buah itu, ternyata rasanya pahit. Akhirnya Raden Wijaya namain daerah tersebut dengan nama Majapahit. Sesimpel itulah penamaan Majapahit. Lama-kelamaan daerah itu berkembang sedikit demi sedikit. Tapi Raden Wijaya itu masih kepikiran gimana caranya buat bales dendam ke Jaya Katwang. Kalau misalnya kalian ingat tadi kan bangsa Mongol pengen bales dendam ya ke Raja Kertanegara yang udah permaluin utusan kubilakan. Bangsa Mongol pun tiba di Pulau Jawa. Tepatnya di Surabaya sekitar tahun 1293. Mereka datang dengan sekitar 20 ribu pasukan dan belasan kapal perang besar. Tapi masalahnya Kertanegara udah wafat setahun sebelumnya kan. Udah jauh-jauh dari Tiongkok buat bales dendam ke Kertanegara. Eh ternyata Kertanegaranya udah meninggal. Kedatangan bangsa Mongol ini dimanfaatin sama Raden Wijaya buat bales dendam ke Jaya Katwang. Lalu dikirimlah utusan ke bangsa Mongol yang udah tiba untuk mengajak mereka kerjasama dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya bilang ke pemimpin pasukan Mongol ini bahwa Raden Wijaya ini adalah calon raja yang sah dari kerajaan Singasari. Dan apabila pasukan Mongol bersedia buat membantu Raden Wijaya buat mengalahkan kerajaan ke diri, maka jika Raden Wijaya menjadi raja, dia akan tunduk kepada dinasti Yuan dan bersedia membayar upeti. Pasukan Mongol pun setuju buat ngebantu Raden Wijaya. Udah jauh-jauh kan dari Tiongkok? Ya gak mungkin dong, futbal, tangan kosong. Ya udah, dari Surabaya pasukan Mongol kemudian menuju ke Meja Pahit dan lanjut ke Daha yang kemudian sekarang dikenal sebagai Kediri. Kerjasama itu pun berhasil dan Raden Wijaya akhirnya bisa mengalahkan Jaya Katwang. Karena udah berhasil bantuin Raden Wijaya dalam mengalahkan Jaya Katwang. Akhirnya pasukan Mongol pun menegih janji Raden Wijaya. Tapi Raden Wijaya tuh punya rencana lain ternyata. Dia gak mau dong jadi raja boneka dari Kublaikan. Raden Wijaya pengen ngikutin jejak mertuanya, Raja Kertanegara, yang dulu tuh gak mau tunduk sama kerajaan luar. Raden Wijaya pun bilang ke pasukan Mongol bahwa upeti tersebut tuh ada di Majapahit. Akhirnya pasukan Mongol tersebut mengawal Raden Wijaya ke Majapahit. Yang gak diketahui sama pasukan Mongol, ternyata Raden Wijaya berencana untuk membunuh mereka. Jeng jeng. Sesampai di Majapahit, tiba-tiba pasukan Mongol ini disergap dan dibunuh. Sisa pasukan Mongol yang gak ikut ke Majapahit akhirnya milih pergi daripada harus melawan pasukan Raden Wijaya. Soalnya kan pasukan Mongol ini tuh udah capek karena perang melawan si Jaya Katuang yang tadi kan. Mereka pun balik ke Tiongkok dan gak balik-balik lagi. Lagian pada saat itu dinasti Yuan tuh juga sibuk dengan pemberontakan-pemberontakan yang ada di daerah kekuasaannya. Dan akhirnya setelah berhasil ngalahin Jaya Katuang dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya secara resmi mendeklarasikan pendirian kerajaan Majapahit. Masa Kejayaan Majapahit Raden Wijaya resmi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan pada 10 November 1292. Dia pun menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Pada masa awal Majapahit berdiri, ada banyak banget pemberontakan yang terjadi di lingkungan kerajaan dan istana. Yang namanya juga kerajaan baru kan. Pada masa pemerintahan Kertarajasa, Majapahit tumbuh dan berhasil menguasai Jawa Timur, sebagian Sungatra, Selat Malaka, dan sebagian wilayah Malaysia. Ketika Raja Kertarajasa meninggal tahun 1309, kekuasaan pun diturunkan ke putranya yang bernama Jaya Negara, yang berasal dari istrinya yang bernama Dara Petak. Selain mewarisi kerajaan, Jaya Negara tuh juga mewarisi masalah-masalah pemberontakan yang itu tadi. Ada beberapa pemberontakan yang cukup besar yang terjadi di masa pemerintahan Jaya Negara. Di antaranya adalah pemberontakan Gajah Biru pada tahun 1314 dan pemberontakan Kuti tahun 1319. Nah, pemberontakan Kuti inilah yang paling berbahaya di dalam sejarah awal Kerajaan Majapahit. Soalnya pasukan pemberontak tuh sampai bisa mengambil alih kekuasaan di ibu kota Majapahit. Berkat bantuan Gajah Mada dan pengawal Kerajaan Bayangkara, Jaya Negara pun berhasil keluar dari ibu kota yang dikuasai pemberontak dan bersembunyi di desa Badander. Setelah Jaya Negara bersembunyi, Gajah Mada balik ke ibu kota buat cari tahu situasi dan kondisi. Setelah tanya sana-sini, Gajah Mada jadi tahu kalau sebenarnya pemberontakan itu tuh gak didukung sama sebagian besar masyarakat Majapahit pada waktu itu. Karena hal itu, Gajah Mada bertekad untuk melakukan serangan balik ke para pemberontak. Ketika para pemberontak berhasil dikalahin, Jaya Negara pun kembali ke ibu kota buat memerintah. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada kemudian dipromosikan buat jabatan yang lebih tinggi di lingkungan istana. Kisah Gajah Mada ini udah pernah dibahas, bisa kalian cek videonya ya, yang itu. Nah, ada banyak banget kontroversi selama Jaya Negara ini memerintah. Terutama yang berhubungan dengan hobinya, yang main cewek cuy. Suka banget, hobi banget, main perempuan. Bahkan dia tuh pengen jadiin saudari tirinya sebagai istri. Bukan cuma satu lagi, dua saudari tirinya. Gitarja dan Raja Dewi. Tapi karena pada saat itu tradisi Jawa melarang perkawinan dengan saudara tiri, makanya keinginannya ditentang sama para tetua kerajaan. Dalam naskah Babat Dalem yang berasal dari Bali, diceritain kalau Jaya Negara ini tuh sering menggoda perempuan, dan bahkan bisa dibilang melecehkan mereka. Gak terkecuali para istri bawahannya sendiri. Tapi ya mau gimana, gak ada yang berani menentang Jaya Negara, karena dia kan seorang raja. Jaya Negara pun dapat julukan Kalagemet, yang artinya penjahat lemah. Orang-orang di istana Majapahit lemah-lema kesel, sama kelakuannya gitu, sama tingkah Jaya Negara, yang gak mencerminkan kebijaksanaan seorang raja sama sekali. Akhirnya, pada tahun 1328, Jaya Negara dibunuh sama tabibnya, Tanca. Sewaktu Jaya Negara lagi dioperasi bedah. Menurut naskah para raton, Tanca membunuh Jaya Negara karena dia tuh udah melecehkan istri Tanca. Dalam catatan lain disebutin kalau otak pembunuhan Jaya Negara ini tuh adalah gajah mada sendiri buat nyingkirin raja yang menurutnya gak pantas buat memimpin Majapahit. Juga buat melindungi dua putri kerajaan, yang tadi Gitarja dan Raja Dewi dari nafsu liar Jaya Negara. Dengan meninggalnya Jaya Negara, maka mahkotak pemimpinan Majapahit tuh seharusnya jatuh ke Gayatri Raja Patni. Yang merupakan salah satu orang yang sangat dihormati di lingkungan kerajaan Ibutiri Jaya Negara. Tapi Gayatri ini lebih milih jadi biarawati Buddha dan udah lelah banget gitu dengan urusan duniawi. Dia pun kemudian ngangkat putrinya, Diyah Gitarja, sebagai ratu Majapahit di bawah pengawasan Gayatri. Diyah Gitarja ini tuh bergelar Sri Tribuana Tunggadewi Mahara Jasa Jayawisnuwardhani. Mungkin lebih familiar dengan nama Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi ya. Pada masa Ratu Tribuana inilah, gajah mada diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1336. Pada saat upacara pengangkatan gajah mada sebagai Perdana Menteri, disitulah gajah mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Dimana gajah mada bersumpah gak akan makan buah palapa sebelum beberapa wilayah di Nusantara tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Dan benar aja gajah mada melaksanakan sumpahnya itu. Saat itu gajah mada berhasil menaklukkan Bali tahun 1343 dan juga ngalahin kerajaan Samudera Pasai di Sumatera tahun 1349. Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi berkuasa di Majapahit sampai ibunya meninggal pada tahun 1350. Habis itu, Sang Ratu turun tahta dan nyerahin tahta Majapahit ke putranya, Hayamuruk, yang juga dikenal sebagai Maharaja Sri Raja Sanegara. Majapahit di era Hayamuruk ini tuh bisa dibilang periode puncak kekuasaan Majapahit. Seluruh Sumatera, Malaysia, Singapura, pesisir Kalimantan dari Bali sampai Pulau Nusa Tenggara, sebagian besar Pulau Sulawesi, ke Pulauan Maluku, sampai sebagian Papua, bahkan sampai ke Filipina, itu ada di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi tentu aja, selain gajah mada, kita nggak boleh melupakan jasa Mpunala yang merupakan Panglima Majapahit. Karena berkat dialah, daerah Timur Nusantara tuh bisa dikuasai Majapahit dengan armada lautnya. Dan pada masa Hayamuruk, Majapahit juga menjalin kerjasama dengan kerajaan luar negeri. Kayak Champa, Kamboja, Siam, Selatan Burma, Vietnam, dan China. Ini kayak kerjasama perdagangan sih. Tapi ada kerajaan yang dari awal Majapahit berdiri sampai dengan runtuhnya Majapahit tuh nggak pernah bisa ditaklukin. Sebenernya ada banyak sih, tapi yang menarik adalah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini tuh adalah tetangga dari Majapahit. Majapahit berkuasa di bagian timur Pulau Jawa, dan di bagian barat ada Kerajaan Sunda, dan Galuh yang kemudian bergabung jadi Kerajaan Sunda. Pas itu Hayamuruk pengen jadiin Kerajaan Sunda ini sebagai salah satu negara bawahan Majapahit. Caranya dengan mengangkat Putri Citra Rashmi di Apitaloka, yaitu Putri Kerajaan Sunda yang terkenalkan kecantikannya, buat dijadiin sebagai ratu sama Hayamuruk. Lingga Buwana, yang merupakan Raja Kerajaan Sunda, seneng dong bisa jadiin Hayamuruk sebagai mantu. Ini kesempatan buat memperkuat Kerajaan Sunda. Akhirnya, sang raja dan rombongan Kerajaan Sunda pergi ke Terowulan, ibu kota Majapahit. Mereka berkemah di alun-alun Bubat, bagian utara Terowulan. Gajah Mada yang masih berambisi buat ngelebarin kekuasaan Majapahit, punya rencana. Gajah Mada datengin perkemahan Kerajaan Sunda, dan kemudian memaksa Kerajaan Sunda buat tunduk ke Majapahit. Sedangkan dia pita loka, yang rencananya dikawinin sama Hayamuruk, kemudian cuma dijadiin sebagai selir dan hadiah buat Hayamuruk. Sebagai seorang ayah, Lingga Buwana marah dong kalau putrinya yang cantik, cuma dijadiin selir doang. Pertempuran pun tak terhindarkan. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Perang Bubat yang terjadi tahun 1357. Karena kalah jumlah, seluruh anggota Kerajaan Sunda yang datang ke Majapahit dibantai sama pasukan Majapahit. Sang putri dia pita loka yang ngeliat keluarganya dibantai, kemudian gak punya pilihan lain. Sang putri lebih memilih untuk buru diri, untuk menjaga kehormatan ayahnya dan Kerajaan Sunda. Penyatuan Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit akhirnya gak bakalan bisa lagi. Bagi Kerajaan Sunda, ini adalah hal yang paling menyedihkan karena kehilangan keluarga Kerajaan dengan cara lecik kayak gitu. Hayam Muruk pun berduka atas kejadian itu. Gajah Mada yang gak ngira bakalan jadi begini, akhirnya dapat tentangan dan cibiran di lingkungan istana Majapahit. Ambisinya buat jadiin Majapahit berkuasa, malah bikin nama baik Hayam Muruk dan Majapahit tercoreng. Gajah Mada pun diasingin dari lingkungan istana dan kemudian menghabiskan waktunya menjadi pertapa di Madakaripura, Robolingo sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1364. Akhir kisah Majapahit Kematian Gajah Mada bisa dibilang berdampak secara gak langsung kekuasaan Majapahit. Hilangnya sosok Mahapati yang ambisius kayak gitu bikin negara bawahan Majapahit bertanya-tanya soal gimana nasib mereka. Tapi untungnya Hayam Muruk masih bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan cara kerjasama, diplomasi dan kerjasama, perdagangan. Dan sebenarnya Majapahit berkuasa di hampir seluruh wilayah Nusantara. Waktu itu bukan karena saling perang tapi dengan diplomasi. Kerajaan-kerajaan kecil di berbagai wilayah diajak buat kerjasama dan bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Apalagi dulu kan Majapahit dikenal sebagai penguasa Laut Nusantara sampai ke Selat Malaka. Dan bisa memonopoli perdagangan salah satunya rempah-rempah. Ketika Hayam Muruk tutup usia tahun 1389 disinilah awal mula Majapahit mengalami kemunduran. Sebenarnya ada dua faktor utama kenapa Majapahit bisa hancur. Yang pertama adalah adanya perang saudara. Yang kedua adalah bangkit nih kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita bahas yang pertama dulu. Semasa hidupnya Hayam Muruk dianugerahi dua orang anak. Dari pernikahannya sama Ratu Sri Sudewi Hayam Muruk punya anak perempuan yang bernama Kusuma Wardani. Lalu sebelumnya Hayam Muruk juga punya anak lelaki hasil hubungannya dengan seorang selir yang gak diketahui namanya. Anak lelakinya itu bernama Brewerabumi. Waktu masih hidup Hayam Muruk udah membagi kekuasaan diantara anak-anaknya ini. Kusuma Wardani nikah sama Wikrama Wardana dan memimpin Istana Barat Kerajaan Majapahit. Sedangkan anak lelakinya Brewerabumi memimpin Istana Timur Kerajaan Majapahit. Ketika Hayam Muruk meninggal kedua anaknya ini saling klaim soal siapa yang berhak jadi Raja Tunggal Majapahit. Kemudian mereka berdua akhirnya perang buat saling memperebutkan tahta. Perang ini dikenal dengan nama Perang Regrek yang berlangsung tahun 1405 sampai 1406. Di perang saudara itu pihak Brewerabumi kalah dan kepalanya dipenggal. Gara-gara sibuk perang saudara ini kontrol Majapahit dengan negara-negara bawahannya pun jadi berkurang. Wikrama Wardana akhirnya yang menjadi Raja Majapahit menggantikan Hayam Muruk. Setelah itu sebagian besar dari sejarah Majapahit isinya tuh cuma perang saudara yang bikin kerajaan-kerajaan bawahannya itu tuh jadi mulai satu-satu tuh ngelepasin diri. Selanjutnya faktor kedua adalah bangkitnya kerajaan Islam. Bangkitnya kerajaan Islam ini gak lepas dari peranan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh para mesuara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singapur yang runtuh akibat diserang Majapahit tahun 1398. Kesultanan Malaka kemudian tumbuh menjadi daerah perdagangan penting dan berkuasa di selat Malaka. Kerajaan Malaka lalu menjadi pelabuhan perdagangan internasional yang dikunjungi para pedagang dari timur maupun barat. Kerajaan ini juga mendapat dukungan dari dinasti Ming Tiongkok yang berkuasa pada saat itu. Majapahit yang sibuk perang saudara tuh gak bisa mengantisipasi munculnya kerajaan baru ini. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam kedua di daerah Asia Tenggara. Pengaruh kerajaan ini kemudian meluas di Sumatra sampai ke Jawa. Pedagang Islam dari India kemudian jalan kerjasama dengan penduduk pesisir Pulau Sumatra dan Jawa sehingga Islam juga mulai menyebar. Negara bawahan Majapahit khususnya di Sumatra dan Jawa kemudian ngeliat kalau berhubungan dengan kerajaan Malaka tuh kayaknya lebih untung deh. Makanya banyak negara bawahan Majapahit tuh melepaskan diri. Islam pun makin menyebar dan kerajaan kecil Islam mulai bermunculan. Salah satunya adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang dalam sebuah catatan disebutin kalau dia adalah anak dari Kertabumi yang bergelar Raja Brawijaya V Majapahit. Tahun 1468 Majapahit terbagi dua yaitu pemerintahan Didaha bekas ibu kota kerajaan Kediri dan di Trawulan. Ketika Kertabumi terbunuh dalam perang saudara tahun 1478 Demak kemudian misahin diri dari Majapahit. Tiga tahun kemudian kerajaan Islam Demak berdiri. Tahun 1527 pasukan kerajaan Demak kemudian menghancurkan Daha ibu kota Majapahit. Para bangsawan Majapahit kemudian melarikan diri ke Pulau Bali dan akhirnya kerajaan Demak berkuasa di sebagian besar Pulau Jawa dan itulah akhir dari kerajaan Majapahit. Alright that's all about Majapahit Seru ya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Kalau misalnya kalian ada mau request ada salah-salah kata mohon maaf ada yang mau dikoreksi ada yang kurang berkenan mohon maaf. As always thank you so much for watching hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Dan belasan kabel kabel menurut naskah kemadian kemadian dengan meninggalnya Jainegara mahkah 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 mahkah